Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Lalu Musa melemparkan tongkatnya Maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang terlihat nyata Tafsir nomor 1023 Al-Quran telah mempergunakan tiga bentuk kata yang berlainan Untuk menggambarkan perubahan tongkat Musa AS menjadi ular Yaitu Hayyah Keterangan seperti dalam surah ke-20 ayat 21 Jan seperti dalam surah ke-27 ayat 11 Dan di surah ke-28 ayat 32 Dan su'ban Keterangan seperti dalam surah ke-26 ayat 33 Dan dalam ayat ini Kata yang pertama Hayyah Mempunyai makna umum dan dipergunakan untuk segala macam ular Kata kedua Jan Dipakai untuk ular kecil Kata yang ketiga su'ban Berarti ular gemuk lagi panjang Dengan demikian Penggunaan ketiga kata yang berlainan pada tiga tempat yang berbeda-beda dalam Al-Quran Mempunyai arti tersendiri dan jelas dimaksudkan untuk tujuan tertentu Kata Jan Dipergunakan karena menilik kecepatan gerak ular itu Dan su'ban menilik besarnya Apabila yang dimaksudkan hanya berubahnya tongkat menjadi ular saja Maka yang dipergunakannya ialah kata Hayyah Tetapi mana kala disebut bahwa tongkat itu telah berubah Menjadi ular dihadapan Musa alaihi salam saja Maka dipergunakanlah kata Jan atau ular kecil Tetapi bila mu'jijat berubahnya tongkat itu menjadi ular diperlihatkan kepada Fir'aun Tukang-tukang sihir dan halayak umum Maka kata su'ban yang dipergunakan Kata-kata yang berlainan pada peristiwa-peristiwa yang berbeda Mengandung mafhum yang berlainan pula Kata Hayyah berarti bahwa suatu kaum yang sudah mati Atau A'sa berarti masyarakat Begitulah keadaan orang-orang Bani Israel pada masa itu Akan menerima kehidupan baru lagi penuh semangat dengan perantaraan Musa alaihi salam Inilah mafhum akar kata Hayyah Dan kata Jan Seekor ular kecil yang gesit Berarti bahwa dari satu masyarakat kecil lagi terbelakang Mereka akan mencapai kemajuan pesat Dan akan menjadi su'ban Atau ular panjang lagi gemuk Bagi Fir'aun dan rakyatnya Yaitu kaum Bani Israel Akan menjadi sarana dan alat untuk kehancuran mereka Patut diperhatikan bahwa mujijat ini Seperti juga mujijat-mujijat lainnya Yang diperlihatkan oleh para Nabi Allah Tidak bertentangan dengan hukum alam Jika sesuatu hal terbukti benar-benar terjadi Maka hal itu harus dianggap benar Sekalipun hal itu tak dapat diterangkan Atau dipahami menurut hukum alam yang kita pahami Pengetahuan kita tentang hukum alam Bagaimanapun luasnya masih sangat terbatas Karena itu kita tidak boleh menyangkal Suatu kenyataan yang sebenarnya Atas dasar pengetahuan kita Yang serba terbatas dan tak sempurna itu Lebih-lebih mujijat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa AS Tidak terjadi dengan cara Seperti yang dipahami oleh orang pada umumnya Mujijat-mujijat yang diperlihatkan oleh para Nabi Allah Tidak seperti simsalabim Atau kelihaian tangan Tukang-tukang sulap Mujijat-mujijat itu dimaksudkan Untuk memenuhi suatu tujuan besar Yang erat bertalian dengan ahlak dan keruhanian Yaitu untuk menimbulkan keyakinan Dan perasaan tawaduk Serta takut kepada Tuhan Dalam hati mereka yang menyaksikannya Jika tongkat itu benar-benar telah berubah menjadi ular Seluruh pertunjukan itu tentu nampaknya Seperti kelihaian tukang sulap belaka Dan bukan muijijat dari seorang Nabi Kendatipun apa saja yang mungkin dikatakan Bibel Tentang muijijat ini Al-Quran tidak menunjang pendapat Bahwa tongkat itu benar-benar telah berubah Menjadi ular asli dan hidup Sedikitpun tidak nampak terjadinya hal semacam itu Muijijat itu semacam kasyab Atau pandangan gaib Saat Allah SWT menguasai secara istimewa Penglihatan penonton-penonton Supaya membuat mereka melihat tongkat itu Dalam bentuk ular Ataupun tongkat itu sendiri ditampakkan seperti ular Begitu pula pemandangan gaib ini Disaksikan oleh Fir'aun Serta pemuka-pemukanya Dan oleh tukang-tukang sihir Bersama Musa AS Tongkat itu tetap tongkat jua adanya Tetapi hanya nampak kepada Musa AS Dan lain-lainnya seperti ular Hal itu merupakan gejala keruhanian yang umum Bahwa dalam kasyab itu Bila manusia menembus hijab-hijab Atau tirai-tirai raga wadagnya Atau badan kasarnya Dan untuk sementara waktu Berpindah ke alam rohani Ia dapat melihat Hal-hal yang terjadi di luar batas pengetahuannya Dan sama sekali tidak nampak oleh mata jasmaninya Mujijat-mujijat berubahnya tongkat menjadi ular Merupakan suatu pengalaman rohani semacam itu Suatu gejala keruhanian semacam itu Terjadi di masa Rasulullah SAW Ketika bulan Tidak hanya kelihatan oleh Rasulullah SAW Melainkan juga oleh beberapa pengikut beliau Dan musuh-musuh beliau Seakan-akan telah terbelah Keterangan hadis riwayat Bukhari Bab Tafsir Hadis mengatakan kepada kita Bahwa Jibril yang acap terlihat oleh Rasulullah SAW Dalam kasyab-kasyab beliau Pada suatu ketika juga Terlihat oleh sahabat-sahabat beliau Yang tengah duduk-duduk bersama beliau Keterangan Bukhari Bab Iman Demikian pula beberapa malaikat-malaikat Terlihat bahkan pula oleh beberapa orang kafir Pada Perang Badar Keterangan Jarir Jilid 6 Halaman 47 Contoh lain semacam ini Terjadi ketika sebuah pasukan Islam Di bawah pimpinan Syria Panglima Islam termashhur Sedang bertempur melawan musuh di Iraq Umar Rodolahu'an Halifah yang kedua Tadkala ia sedang berhutbah Jum'ah Di kota Madinah Melihat dalam kasyab Bahwa pasukan Muslim Sedang dikepung oleh musuh Yang bilangannya besar Dan bahwa pasukan Muslim Terancam kekalahan yang hebat Melihat hal itu Ia tiba-tiba menghentikan hutbahnya Lalu berseru dari mimbar Dengan mengatakan Hai Syariyah Naik ke bukit Naik ke bukit Syariyah yang berada pada Jarak ratusan mil jauhnya Serentak mendengar suara Sayyidina Umar Rodolahu'an Di tengah gegap gempita Medan pertempuran Yang memekakkan telinga Segera menaati perintah halifah Dan dengan demikian Pasukan Islam itu Telah selamat dari kehancuran Keterangan Khamis I2 Halaman 370 Mu'jijat Nabi Musa Mengandung makna yang istimewa Mu'jijat itu dapat Ditafsirkan kurang lebih demikian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada Musa Agar melemparkan Tongkatnya Yang ketika itu Nampak kepadanya Seperti ular Dan bila atas Perintah Tuhan Beliau mengangkatnya Maka ular itu Hanya berupa Sepotong kayu belaka Dalam kasyab Dan mimpi Makna Ular Melambangkan Musuh Sedangkan tongkat Menghiaskan Jemaat Atau Ta'atirul Anam Dengan demikian Lewat kasyab itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberitahukan kepada Musa Bahwa jika ia Melemparkan umatnya Jauh darinya Mereka benar-benar Akan bersifat Ular Tetapi jika ia Mengambil mereka Di bawah asuhan Sendiri Mereka akan Menjadi Jemaat yang Kuat Lagi baik Terdiri atas Orang-orang Muhlis Lagi bertakwa Kepada Tuhan Dan ia Mengeluarkan Tangannya Maka Tiba-tiba Tangan itu Nampak putih Bagi orang-orang Yang Melihatnya Catatan kaki Di ayat Yang ke 109 Di dalam Ayat 108 Sampai 109 Sudah diterangkan Dua buah Tanda Dari Sembilan Tanda Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan Kepada Nabi Musa Alayhi salam Dan Nabi Harun Alayhi salam Dari ayat Yang lainnya Diketahui Bahwa secara Meyakinkan Tongkat Tidak Menjadi Ular Namun Dalam pandangan Orang-orang Yang melihat Tongkat Terlihat Seperti Ular Adalah Hasil Dari Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Warna tangan Nabi Musa Alayhi salam Yang biasa Saja Sesuai Kodrat Pada umumnya Akan tetapi Nampak putih Bagi orang-orang Yang melihatnya Sebagai Tanda Tafsir Nomor 1024 Tubuh Tubuh Orang-orang Yang tinggi Kerohaniannya Mengeluarkan Sinar-sinar Berbagai Warna Menurut Derajat Atau Sifat Atau Kaifiat Perkembangan Rohani Mereka Sinar-sinar Yang dikeluarkan Tubuh Para nabi itu Putih Bersih Begitu pula Sinar-sinar Yang keluar Dari tangan Nabi Musa Alayhi salam Tentunya Berwarna Demikian Juga Bila Sinar-sinar Itu Dinampakkan Tangannya Tentu Tampak Berwarna Putih Kepada Orang-orang Yang melihatnya Orang-orang Pernah Mempunyai Pengalaman Pengalaman Rohani Semacam Itu Ada Di Masa Nabi-Nabi Lain Juga Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Kepada Musa Alayhi salam Masukkan Tangan Engkau Kedalam Dada Engkau Ia Akan Keluar Putih Lupa Cacat Keterangan Surah Ke-28 Ayat 33 Dalam Bahasa Perumpamaan Kalimat Itu Merupakan Satu Isarat Yang Jelas Kepada Musa Alayhi salam Bahwa Bila Ia Menghimpun Pengikut-pengikutnya Langsung Di bawah Asuhannya Bukan Hanya Mereka Sendiri Akan Menjadi Manusia Manusia Bercahaya Tetapi Juga Memberikan Cahaya Kepada Orang-orang Lain Tetapi Bila Tidak Dihimpun Mereka Tidak Hanya Akan Menjadi Hitam Melainkan Juga Akan Mengidap Berbagai Macam Penyakit Ahlaki Oleh Oleh Mujijat Tersebut Bukan Pertunjukan Tukang Sihir Melainkan Suatu Tanda Kebenaran Yang Sarat Dengan Arti Kerohanian Yang Mendalam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabi Alamin Jazakumullah Asanal Jazak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cahaya Kur'an Lebih Kentara Dari Semua Cahaya Yang Ada Sucilah Dia Dari Siapa Datangnya Ia Di Laut Cahaya Wahai Ilahi Kur'an Mu'ini Suatu Alam Berujud Sendiri Segala Suatu Kami Butuhi Pada Dalam Alam Kami Bisa Kami Alam Tak Kami Kami H Si Kami 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 Kami